Intro Oke hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke baiklah, pada hari ini Apa yang Inman ingin kongsikan kepada anda Berkaitan dengan isu-isu terkini Yang tergempar dan panas Baru-baru ini yang Inman dapat Isu ini sangat-sangat Menggemparkan Ianya berkata Pulangkan harta yang Dipunggah Apakah maksud Yang tersirat di dalam Ayat ini Pulangkan harta Yang telah dipunggah Siapakah yang memunggahnya Oke baiklah, sebelum Inman meneruskan Isu yang tergempar pada hari ini Untuk anda semua Mohon kiranya Inman minta tolong Bantu tolong tekan butang subscribe Dan juga pada butang lonceng Agar anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini Yang akan Inman kongsikan di dalam channel ini Buat anda semua Dan jangan lupa juga bantu Inman Tolong waru-warkan video ini Sharekan kepada rakan maupun Keluarga yang berdekatan dengan anda Agar mereka tahu Perkembangan terkini Cerita-cerita terkini Info-info terkini Yang akan Inman sampaikan di dalam channel ini Setiap hari untuk anda semua Terima kasih Oke baiklah, kita akan teruskan isu yang terhangat pada hari ini Di mana isu ini Berita ini Inman dapat daripada seorang penulis Yaitu Syabudin Embun Ianya berkata Semasa menyampaikan perutusan dalam majlis Munajat Ambang tahun baru 2023 Di Masjid Putra Barbaru ini Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Telah menarik perhatian kita apabila Menegaskan bahawa Beliau akan menamatkan amalan rasuah Yang didakwanya menggunakan kepimpinan politik Dan kedudukan dalam kerajaan Sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan Anwar terus menegaskan bahawa Kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya Sebahagian daripada dana yang dipunggah Dipulangkan semula kepada rakyat Ianya bukan sedikit Ianya amat besar Apa yang menarik tentang kenyataan ini Ialah walaupun Anwar tidak menyentuh secara Langsung pentadbiran atau nama individu Yang dimaksudkannya Namun beliau telah menyebut Pihak itu sebagai pernah menjadi Perdana Menteri Kewangan dan bekas Perdana Menteri Malaysia Siapakah yang dimaksudkan Datu Sri Anwar yang pernah menjadi Perdana Menteri Kewangan dan bekas Perdana Menteri Malaysia Oke kita teruskan Biarlah teka-teki itu Yang akan menjadi perbincangan Di kalangan kita semua Kenyataan tegas Anwar ini sangat konsisten Dengan apa yang diperjuangkan selama ini Bahkan sebaik sahaja beliau memegang jawatan Perdana Menteri Beliau telah menegaskan akan memecat mana-mana Menteri dalam kerajaan perpaduan Yang terlibat dengan rasuah atau salah guna kuasa Jelas menunjukkan bahawa Anwar begitu serius Dan komited Memerangi rasuah Ketegasan ini amat pastinya Akan menambahkan Lagi keyakinan para pelabur asing Untuk membuat pelaburan Di negara kita dan sekaligus dapat Membantu memulih dan Memperbaiki kedudukan ekonomi Negara yang semakin meruncung Sejak beberapa tahun kebelakangan ini Hal ini perlu diberikan perhatian Karena Malaysia merupakan negara perdagangan yang Selama ini mencatat kadar pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Usaha kita menerima Pelaburan domitif dan luar negara Sebenarnya rakyat Malaysia Sudah lama sedar yang masalah rasuah Sememangnya boleh Dilibatkan Seperti barah yang merosakkan Kehidupan dan Ekonomi di negara kita ini Perkataan seperti Epotisme Kronisme Dan Kriterisan sering Dikaitkan dengan Masalah Rasuah dan salah guna kuasa Di Malaysia Apatah lagi Masalah ini Sering juga dikaitkan Dengan nama-nama mereka Yang terlibat dalam dunia politik Dan pentadbiran Rakyat sudah muak dan mahukan Kerajaan terus Memerangi musuh negara ini Semasa menyampaikan Perutusan dalam majlis Munajat Ambang Tahun baru 2023 Di Masjid Putra Barbaru ini Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Telah menarik perhatian kita Apabila Menegaskan bahwa Beliau akan menamatkan Amalan rasuah Yang didakwanya Menggunakan Kepimpinan politik Dan kedudukan Dalam kerajaan Sebagai Kesempatan Untuk Memunggah Kekayaan Anwar terus Menegaskan bahawa Kerajaan ini Akan pastikan Sekurang-kurangnya Sebahagian daripada Dana yang dipunggah Dipulangkan semula Kepada rakyat Ianya Bukan sedikit Ianya amat besar Apa yang menarik Tentang kenyataan ini Ialah Walaupun Anwar Tidak menyentuh Secara Langsung Pentadbiran Atau nama Individu Yang Dimaksudkannya Namun Beliau telah menyebut Pihak itu Sebagai Pernah Menjadi Perdana Menteri Keuangan Dan Bekas Perdana Menteri Malaysia Siapakah yang dimaksudkan Datuk Sri Anwar Yang pernah menjadi Perdana Menteri Keuangan Dan bekas Perdana Menteri Malaysia Oke Kita teruskan Biarlah teka-teki itu Yang akan menjadi Perbincangan Di kalangan Kita semua Kenyataan Tegas Anwar ini Sangat Konsisten Dengan Apa yang Diperjuangkan Selama ini Bahkan Sebaik Sehaja Beliau Memegang Jawatan Perdana Menteri Beliau Telah Menegaskan Akan Memecat Mana-mana Menteri Dalam Kerajaan Perpaduan Yang Terlibat Dengan Rasuah Atau Salah Guna Kuasa Jelas Menunjukkan Bahwa Anwar Begitu Serius Dan Komited Memerangi Rasuah Ketegasan Ini Amat Pastinya Akan Menambahkan Lagi Keyakinan Para pelabur Asing Untuk Membuat Pelaburan Di Negara Kita Dan Sekaligus Dapat Bantu Memulih Dan Memperbaiki Kedudukan Ekonomi Negara Yang Semakin Meruncung Sejak Beberapa Tahun Kebelakangan Ini Hal Ini Perlu Diberikan Perhatian Karena Malaysia Merupakan Negara Perdagangan Yang Selama Ini Mencatat Kadar Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Usaha Kita Nerima Pelaburan Domitif Dan Luar Negara Sebenarnya Rakyat Rakyat Sudah Lama Sedar Yang Masalah Rasuah Sememangnya Boleh Diliberikan Seperti Barah Yang Merusakkan Kehidupan Dan Ekonomi Di Negara Kita Ini Perkataan Seperti Epotismi Kronismi Dan Kriterisan Sering Dikaitkan Dengan Masalah Rasuah Dan Salah Gunakuasa Di Malaysia Apatah Lagi Masalah Ini Sering Juga Dikaitkan Dengan Nama-nama Mereka Yang Terlibat Dalam Dunia Politik Dan Pentadbiran Rakyat Sudah Muak Dan Mahukan Kerajaan Terus Memerangi Musuh Negara Ini